Sejak awal Bapak Menteri Pertahanan memperoleh direktif dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan selama 5 tahun, 25 tahun ke depan kita memiliki postur pertahanan seperti apa apa-apa saja Alpahan Kam atau Alutsista yang bisa kita miliki sepanjang 5 tahun ke depan bahkan 25 tahun ke depan Nah berangkat dari situ Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan berusaha dan bekerja keras mencari formulasi terbaik terkait dengan upaya melakukan modernisasi Alpahan Kam kita atau modernisasi Alutsista kita sehingga dirumuskanlah salah satu formulasi yang kami sebut sebagai upaya reorganisir belanja dan pembiayaan Alpahan Kam Nah reorganisir ini dilakukan melalui pendekatan 5 Rensra Jadi kebutuhan 5 Rensra itu dimaksimalkan, di-breakdown, digambarkan, kemudian dibelanjakan pada Rensra pertama dengan asumsi pada Rensra kedua atau pada tahun 2025 atau 2026 kita sudah memiliki postur pertahanan yang sangat ideal untuk 25 tahun ke depan Artinya kita akan belanja kembali Alutsista atau Alpahan Kam dalam rangka modernisasi pada 25 tahun ke depan Bahkan bisa jadi di 25 tahun ke depan kita tidak perlu lagi belanja impor Alpahan Kam karena kita sudah berhasil mengembangkan industri pertahanan dalam negeri kita menjadi lebih baik Nah yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang disampaikan untuk dibahas dan dipertimbangkan itu adalah reorganisir belanja dan pembiayaan Alpahan Kam Sehingga bagaimana caranya, dari mana biayanya dengan reorganisir itu salah satu sumbernya memang itu berasal dari PLN atau pinjaman luar negeri Nah tapi formula pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan itu tidak membebani APBN kita Nah dalam arti tidak membebani APBN itu seperti apa? Artinya alokasi APBN kita itu tidak akan terganggu terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya Kenapa? Karena pinjaman luar negeri itu adalah pinjaman yang bertenor panjang, jangka panjang dan kemudian bunganya sangat ringan dengan arti pembayaran cicilan pinjaman luar negeri itu dilakukan selama 25 tahun Dan itu berasal dari alokasi APBN yang memang rutin dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Dengan asumsi alokasi APBN Kementerian Pertahanan bisa konsisten selama 25 tahun ke depan di angka 0,8% terhadap PDB Artinya apa? Artinya kita tidak membebani APBN dan juga tidak membebani rakyat di masa yang akan datang karena ini rutin saja Tapi kemudian kita memperoleh alpahan kam yang lebih modern Seperti harapan dari publik sebagaimana mestinya Seperti hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan 98% publik kita menginginkan ada modernisasi alpahan kam atau modernisasi alutsisa Dan itu yang sedang dilakukan formulanya, diajukan formulanya oleh Kementerian Pertahanan Dan sekarang dalam proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan, kemudian Bapak Nas, kemudian juga dengan Kementerian BUMN Dan kalau kemudian ini disepakati, kemudian keluar perpresnya secara resmi Maka ini akan sangat membantu cita-cita seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki pertahanan militer yang kuat Dan ini konsisten dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Pak Prabowo mendorong berbagai formula untuk mencari jalan yang terbaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih